Hai guys jumpa lagi bersama saya Pernyadi di channel tutorial and peace kali ini saya sedang hunting mencari tumbuhan maksudnya tumbuhan sanggani kita akan panen akar sanggani hari ini disini di pemukiman warga tadi kemarin saya dapat telepon dari teman saya katanya di daerah di pemukiman warga di sekitar sini banyak tumbuhan sanggani jadi seperti yang kita lihat disini ini ada tumbuhan sanggani ya kita lihat ini tumbuhan sanggani sebenarnya disini banyak sekali tumbuhan sanggani yang akan kita petik hari ini ini juga ada ini akarnya besar sekali kita cabut saja menggunakan ternyata keras sekali oke sekarang akar sanggani yang kita cabut tadi sudah ada ini lumayan mantap ini kalau kita masukkan ke dalam aquascape terus kita pelintir ini bakal mantap sekali karena apa karena batangnya seperti ini banyak sekali bengkok-bengkoknya seperti ini jadi kita lihat ini ini adalah akar sanggani yang sudah tua jadi kita bisa panen sesuka hati kita di di ledang petani ini karena disini banyak sekali yang namanya akar sanggani ini dia saking besarnya ini dan mantap panen akan serangan kita ya oke ini kita kita kumpulkan disini dulu jadi kita bakal cari yang lain ini masih banyak di bawah sini juga ada pokoknya disini lumayan banyak antara sanggani seperti yang yang kalian lihat kawan-kawan lihat disini juga ada tapi sepertinya ini agak kecil ya kita ambil ini kita panen satu lagi akarnya mengapa saya memilih mencari akar sanggani yang ada di pemukiman warga di pemukiman warga bukannya di rawa sebenarnya di rawa juga banyak tetapi lebih baik akarnya yang di pemukiman warga karena apa karena keras tapi kalau di rawa akan itu agak ter terasa lembut tidak sekeras yang ada di pemukiman warga ini dia jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena subscribe juga nanti setelah ini mungkin bakal ada tutorialnya cara melintir kawir akar sanggani ini dan untuk dijadikan pohon bonsai di dalam aquascape nanti nantikan video selanjutnya dari saya sekarang kita akan panen akar sanggani ini terlebih dahulu oke ini saya sudah dapat banyak jadi kita bakal panen lagi batangnya besar sekali ini cocok banget untuk aquascape nanti kita panen lagi ini kita dapat lagi panen banyak tar sanggani ini daunnya bagi bagi para aquascape r pasti tahu bagaimana ciri-ciri dari daun sanggani ini kita lihat nih seperti ini oke sampai disini dulu yang bagi yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sebelah sini wah gua sampai mos mosan disini banyak banget disini banyak banget sumpah banyak banget jadi kita akan panen semuanya kita ambil semuanya nanti kita bawa pulang sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke bocorannya saya akan melintir akar akar sanggani ini dan masukkan ke dalam aquascape oke 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 dadah sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah hai hai 1 6 jah ya ay saj Terima kasih.